Halo guys, selamat pagi. Saya Iwan dari Lajukla Kopi. Kali ini saya akan cerita sedikit mengenai kopi, di mana kopi itu tidak begitu rumit untuk disinggahi, tapi bisa untuk enak untuk dinikmati. Rasa enaknya kopi itu tergantung dari pementikan biji merah, buahnya, terus prosesnya, dan baristanya, serta cara menyagikannya. Jadi kalau untuk komposisinya adalah seperti berikut, jadi untuk proses dan kopinya adalah 40%, sedangkan roastingnya itu 30%, terus cara seduhannya itu sekitar 15%, dan lainnya adalah cara penyedihannya. Jadi itulah yang terjadi. Jadi kalau kita ketahui bahwa kopi itu mempunyai proses pengolahan yang bermacam-macam, jadi semakin itu dari rendah lebih mahal, dan juga ada luwak ya, luwak itu mahal. Jadi proses pengolahan kopi itu dari semi-wash, full-wash, honey, natural, luwak, wine, dan masih ada lagi mungkin yang mode ada baru ya, kayak natural, anaerob, dan lainnya. Kalau untuk roastingnya ada 3 macam, yaitu light, medium, dark, tapi light to medium, dari medium to dark itu ada prosesnya lagi, bisa ada city, atau italian, rose, dan lainnya. Jadi banyak kemungkinan yang terjadi. Dan cara sedan pun bermacam-macam. Bisa cara sedan manual bro, espresso, dan metode C2 pun manual itu banyak lagi lainnya. Ada pakai mau kapot, pakai terus V60, kalita drive, monofreso, dan lainnya. Jadi, tapi rasa kenikmatannya itu tergantung Anda. Jadi misalnya saya buat kopinya, terus Anda bilang tidak nikmat. Nah, tapi itu nikmat kopi itu tidak bisa kita anggap dengan sempurna, karena masing-masing itu adalah punya selera. Jadi Anda dan saya, walaupun saya roasting masaknya, sedunya, itu tidak sama dengan Anda. Oke guys, selamat menikmati seduan kami ya. Bye. Sampai jumpa.